Kita hari ini mau membahas tentang apa sih perbedaan dari RTA, RTA, dan MBTA. Sama satu tambahan ini ada teknik dalam dunia FAP, kan ada yang namanya MTL dan DTL. Nanti kalian akan membahas juga di sini. Oke, sebelum dilanjut videonya, lo harus klik tombol subscribe sekarang juga. Silahkan di-like jika lo suka dengan konten videonya. Dan jangan lupa, nyalakan notifikasi loncengnya agar lo dapat update video-video selanjutnya. Oh iya, satu lagi, jangan lo skip videonya biar lo gak gagal paham, oke? Keep watching in my channel! Nanti deh, hasil nat latte, karena gue gak pernah kopi, jadi gue gak tau namanya, yang penting dingin sama manis. Tapi, gabungan espresso sama ice cream, jadi aku krim-krim ini enak deh. Jadi, kalau buat lo semua nih, yang mau nongkrong-nongkrong, santai, mau ngopi-ngopi santai, bisa langsung datang ke sini aja. Nama kafenya, posisi kopi, itu ada di jalan Taman Mini Pintu 2, pas turunan. Lo langsung ketemu adanya di sebelah kanan jalan. Hari ini kita mau ngebahas apa nih, deh? Kita akan ngebahas tiga perbedaan, atau tiga jenis automazer yang sering dipakai oleh paper-paper. Yang pertama ialah RTA, atau biasa bahasa indikasi, Rue Buidable Tank Automazer. Apa sih itu RTA? Rue Buidable, gue mau minta kok. RTA adalah automazer yang memiliki tank atau wadah. Dia sih pengaplikasiannya agak sedikit rumit ya, daripada RDA. Tapi, untuk RTA itu sendiri, untuk saat ini banyak dicari oleh paper-paper yang sudah lama, kisur-kisur lama lah, karena dia nyari rasa, kalau joklat mungkin dia nggak terlalu memungkinkan. Nah, hanya rasanya dicari, karena RTA lebih apa ya, kalau yang pernah gue rasain sih tentasinya juga lebih enak. Nah, ini RTA nih. Itu RTA, itu tanknya. Ada tanknya, itu tanknya kalau misalnya Rp40.000. Eh, Rp40.000. Woh, udah hampet, 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 hampet. Ini Rp40.000, maksudnya Rp40.000, habis dong setengah liquid. Cuman, akan ada hati-hati kalau mau pakai RTA, karena bahan dasarnya kaca. Jadi kalau naruh sembarangan, jatuh dari meja ke mana, pasti pecah. Tuh, itu kekurangan dari RTA. Untuk yang kedua adalah RDA. RDA atau bisa kita sebut Revitable Dripping Automator. Revitable Dripping Automator. Nih, kayak gini. Ini, ini, ini. Inilah. Nah, ini ada contohnya nih. Ini RDA. Pertama yang kayak gue pakai, ini RDA. RDA juga macam-macam ya, ada yang 22, 24, 25. 24, 25. Kalau 22, biasanya single coil, seperti ini. Single coil. Jadi lo coiling sendiri, bikin coil, masukin kapas. Itu lah RDA. Karena kalau misalkan si coilnya tinggi sebelah, atau pendek sebelah itu mungkin pengaruhnya dirasa. Betul, pengaruh dirasa. Benar-benar mengaruh dirasa. Jadi pintar-pintar kita lah ngulik-ngulik gimana supaya ngadapetin rasa yang pas untuk RDA itu sendiri. Dan yang kedua, cloud yang dihasilkan akan lebih tebal. Lebih tebal. Nah, biasanya sih buat... Cloud Chasing. Cloud Chasing. Nah, itu udah pasti pakai RDA. Pasti pakai RDA. Nah, mungkin pakai RDA. Itu pasti pakai RDA. Karena yang kan yang dinilai, cloud-nya tuh. Cloud-nya. Itu pakai RDA. Dan coiling-nya pun harus pas. Resistance ohm-nya juga harus pas. Dan biasanya... Nah, saran gua, kalau untuk mau pakai RDA, kalau bisa jangan pakai ohm yang tinggi-tinggi. Di bawah 30. Iya, betul. Iya. 25. Itu karena kalau lu semakin kecil ohm-nya, 20, 21, sampai 25. Itu otomatis lu bisa pakai watt-nya yang tinggi. Nah, semakin tinggi watt-nya. Semakin tinggi watt-nya. Semakin tebal watt-nya. Semakin tebal watt-nya. Kalau untuk RDA sendiri, lebih gampang. Di saat lu mau ganti. Misalnya lu hari ini, atau baru berapa jam. Bosen nih sama rasa yang ini. Atau mau nyobain tester-tester rasa. Enggak perlu ribet. Lu tinggal nyopot kapas. Lu burn watt-nya. Lu bersihin dulu. Tanpa harus dicelup air. Karena kalau dicelup air, setahu gue itu kadang mengaruhi rasa nanti juga. Rasa jadi berkurang ya deh. Rasa jadi berkurang. Jadi paling nggak kalau lu punya sikat kecil. Atau brush untuk buat watt. Lu burn sekali. Cokosek. Dua kali lah. Bersihin semua. Bersihin juga ininya. Top cap-nya. Makin nggak apa-apa. Top cap. Hah? Top cap. Bukan yang itu. Gak beres. Gak beres. Gak beres. Gak beres. Gak beres. Gak beres. Tadi lu dengerin apa. Gak beres. Gak beres. Gak beres. Gak beres. Gak beres. Gak beres. Janganlah merasa ribet ribet Masukkan kapas lagi, build lagi Langsung lu drip liquid Dan bakal nyubain rasa yang baru Itu enaknya RDA, lebih simple Biasanya kalau RDA itu Koil yang masih pakai Aduh 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 Hehehehe Wuhh, untung aja Ato Yang masih pakai koil Mikro Kantal Itu maksimal Maksimal banget 7 hari Tulisannya ketiga kita ngebahat tentang RDTA Nah kalau RDTA itu sendiri Jadi dia penggabungan antara RDA Dan RTA Karena bentuk automizer RDTA itu tanknya ada di bawah Dan si kapas koilnya ada di atas Jadi sistemnya itu bisa DTT Tergantung Tergantung lu mau pakai sistem apa? RDA, yaudah berarti sistem DTT Dan di bawahnya nggak ada liquid Kalau males Tampung aja Tampung aja Jadi sistemnya Si kapas yang ada di atas itu Harus menjulur ke bawah Karena tanknya itu ada di bawah Jadi ngeresap ke atas Jadi ngeresap ke atas dia Untuk bentuk dari automizer RDTA Itu kesimpulan dari RDTA Kalau untuk pribadi lu Lu lebih setuju yang mana? RDA, RTA atau RDTA? Tulis di kolom komentar Nanti gue lihat Pembahasan selanjutnya Kita akan membahas teknik Dalam nge-fap Itu ada dua Ada MTL Atau Mouth Tulang Yang satu lagi DTL Direct Tulang Direct Tulang Sekarang kita mau membahas Yang pertama MTL Apa sih MTL itu? MTL atau Mouth Tulang adalah teknik Saat lu nge-fap Jadi ga langsung dimasukin ke paru-paru dari mulut Jadi Dia tekniknya santai Slow Jadi lu ketampung dulu cloudnya Di mulut Di rongga mulut Tarik sedikit ke paru-paru Baru nge-fupuskan Nah disitu Dapet sensasi yang Kalau liquid pake TH yang gede Atau MG yang gede Pasti akan berasa nih Disini nih Lebih berasa lagi Biasanya sih Kebanyakan dipake di RTA Kayak ginilah Ini kan gue pake RTA Tapi settingannya settingan MTL MTL Mouth Tulang Jadi kayak gini Jadi untuk cloud yang dihasilkan juga Ga terlalu banyak Lebih sedikit Lebih sedikit Dia hanya menikmati rasanya Dan profitnya Iya Jadi Kayak sekarang aku pake yang 12MG Lebih berasa lagi Kalau aku pake teknik MTL gitu Dan Resisten yang dipake untuk MTL itu Biasanya 1,0 ke atas Ya tuh Dan wattnya juga Ga gede-gede banget Wattnya watt kecil aja 30, 25 Bisa ada kadang yang pake Dual 20 juga ada Ada kayak gitu kan Jadi Ingat kalau mau MTL Dan biasanya Kawat yang dipake pun Ukuran kawat kecil Seperti Kawat ukuran 26 26 WG 26 WG 26 WG 26 WG Kayaknya agak Tipis Lebih tipis Lebih tipis dari yang standar kita pake Untuk MTL Atau direct tulang Kalau direct tulang Biasanya langsung tuh Ketika Lo nge-puff Langsung lo masukin paru-paru Dan float yang dihasilkan Lebih banyak Dan lebih tebal Oke coba Den Lo Den Kita coba pake yang RTA Eh RTA Kita pake yang RTA Lepas Kita lompat Nah Seperti itu teknik DPL Dan resisten yang dipake Biasanya 1,0 kebawah Dan untuk kawat Biasanya dipake 24 AWG 24 AWG Yang dipake Dan 6 mililit Biasanya Itu akan menghasilkan Cloth yang lebih banyak Tergantung buat teman-teman Fever nih Lebih prefer kemana Lo suka pake yang TL Atau lo pake yang TTL Biasa Lo harus dikomblin Lo lebih suka yang mana Cuka yang hanya cuman Flavornya aja kah Lo penikmat Atau penikmat rasa Atau lo emang Lepas Untuk cari Cloth yang tebal Ya Jadi Kesimpulan dari pembahasan Kita hari ini Tentang Automizer Yang namanya RTA RTA dan RDTA Itu Kalo gue pribadi Gue lebih suka RTA Betul Sama RDA RDA Dan kesimpulan Dari teknik keempatnya Sendiri MTL Dan DTL Itu Gue lebih suka yang DTL Karena Ya sebalik lagi Ke penggunaan Automizernya Karena Automizer yang gue suka Itu RDA Dan RTA Otomatis Gue pake yang Daerah yang pulang Kalo gue tergantung Tergantung Suasana atau suasana Tempatnya nih Kalo tempat kaya gini Bisa lagi ngumpul Sama paper Ya gue pake DTL Atau langsung Numpulin Cloth yang tebal Gak sesuai Tempat umum Jadi gue pake Tentang DTL Makin terasa aja Lebih aman aja sih Jadi gak ada yang Jangan ganggu Sekitar kita Gitu Jadi buat lo semua nih Yang mau nongkrong Nongkrong Yang mau santai Bareng-bareng temen lo Disini juga ada akustika Kakaknya setiap hari minggu deh Eh setiap hari Sabtu malam minggu Akustika Enak dong Jadi sambil ngopi Sambil ngopi Musik Jadi bisa santai Sambil ngopi Sambil ngobrol Sama temen-temen Nah terus kalo masalah Pelayanan dari baristanya Itu asyik Yang berpengalaman Open sih baristanya Lo mau tanya apa Tentang kopi Dijawab langsung Dijawab langsung Nama baristanya Yudha Cari yang namanya Yudha Cari yang namanya Yudha Itu mantep tuh Profesional gitu ya Betul Jadi kalo lo menongkrong disini Langsung aja Cari posisi kopi Nama kafenya Nah posisi kopi Bintu dua Turun ke bawah Sebelah Mana tadi? Sebelah kanan Sebelah kanan Kalau dari asrama haji Sebelah kanan dari asrama haji Itu langsung ketemu Bawah sisi kopi Oke Yang pembahasan kita hari ini Dari yang udah kita bahas tadi Semoga bermanfaat Buat temen-temen Vaper Yang udah Lama Berkecipong di dunia Vap Atau yang baru masuk ke dunia Vap Jadi ya Kita support Gak deh Kita disini gak saling senioritas atau apa engga Kita sama-sama Vaper Saling ngerangkul Supaya Dunia Vaperan Indonesia Semakin berkembang Semakin legal juga deh Semakin legal juga Gak ada yang ngejatuhin Vap Udah legal Semakin legal Semakin legal Semakin maju deh dunia Vap ya Semoga bermanfaat Untuk semuanya yang nonton video kita hari ini Jangan lupa di subscribe Di like Di comment Dan di share Dan kritik dan sarannya kita tunggu Kata kritik Ngebangun kita Untuk nambah konten-konten yang lebih menarik lagi Lebih bermanfaat lagi Lebih bermanfaat lagi Oh iya satu lagi deh Apa? Lu bisa request Konten apa yang selanjutnya Yang bakalan kita harus bikin Betul Lu tulis di kolom komentar Tulis di kolom komentar di bawah nih Apapun tentang Vap Insyaallah kalau kita bisa bahas Kita bahas Kita bahas Kita bagi ilmunya Oke? Oke sampai ketemu di video selanjutnya Salam Vap Salam Satu